Untuk menjalin Siraturahmi setelah Hari Raya Idul Fitri, 1440 Hijriah, Polsek Tarakan Barat menggelar kegiatan Halal Bilhalal dengan unsur musyawara pimpinan kecamatan atau musbika. Kegiatan Halal Bilhalal ini juga dihadiri oleh Cama Tarakan dan Ramil, Toko Agama, Toko Masyarakat, dan seluruh personil Polsek Tarakan Barat. Ditemui usai kegiatan, Kapolsek Tarakan Barat, Hadi Said Munir mengungkapkan, kegiatan Halal Bilhalal ini dalam rangka meningkatkan tali Siraturahmi serta terus memelihara sinergitas antara unsur musyawara pimpinan kecamatan atau musbika dengan Polsek Tarakan Barat. Selain itu, kegiatan ini dapat menciptakan suasana keamanan dan ketertiban di masyarakat untuk menolak kerusuhan. Masyarakat tetap kondusif, masyarakat tetap tetap tertib dan damai, bekerja dengan baik, dapat jalan yang lancar, dan mendukung apa yang telah dijadikan kepada pemerintah agar pembangunan tetap dapat berjalan bagaimana mestinya dan hal-hal. Hadis Said Munir berharap, masyarakat tetap kondusif, tertib, damai, dan mendukung program pemerintah agar pembangunan khususnya di kota Tarakan dapat berjalan dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.